Baik, terima kasih kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasulatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalid habibana wa nabiyana muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahun besanin ilayu middin wa ban. Terima kasih kepada masjid saya yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama hadir dari Pak Ahmad. Tapi di belakang jadinya ini. Terus Pak Mas Aji, Kang Aji, Aki Aji, terima kasih. Kemudian ada Ustadzia dengan Hana ya. Terima kasih juga dan yang lainnya. Ingat, di pertama saya gak usah pakai slide lah. Karena saya ingin justru ingin masing-masing itu harus paham tentang mata kuliah pertama kita. Apa itu? Yaitu Statistic for Research. Statistika untuk penelitian. Saya yakin yang beberapa nanya satu anaknya sudah lansar banget gitu ya. Jadi nanti di setiap akan banyak nanya nih gitu ya. Jadi gak terlalu banyak mendengarkan. Ya mencatat boleh. Kemudian gak usah lihat di slide. Lihat saja saja. Benar-benar gak bosen gitu ya. Oke. Jadi mata kuliah kita adalah Statistik untuk metode penelitian. Atau Statistika dalam bahasa bakunya Statistika untuk penelitian. Ya. Yang paling awal kita harus menerahui bahwasannya Statistik. Nah kemarin ini udah ditanya-tanya banyak ya tentang pengertian. Tapi saya boleh tanya juga nih biar jelas. Ada dua istilah. Yang pertama adalah Statistik. Yang kedua adalah Statistik. Dalam bahasa Indonesia ada Statistik, ada Statistika. Ada yang mau dengar, saya ingin mengerti. Bedanya apa antara Statistik dengan Statistika? Kalau Statistik. Statistik dengan Statistika. Itu adalah sumber data yang berupa angka-angka. Kalau Statistika itu bukan hanya angka-angka jadi kita ada pengolahan data juga sumber data dan sampai dengan kesimpulan. Oke. Bisa lah. Bagus ya. Jadi kalau Statistik itu adalah informasi dalam bentuk biasanya itu angka. Biasanya terwakil dengan diagram. Kemudian juga ada apa tabel, ada juga nanti angka-angka. Itu adalah Statistik. Sedangkan Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang Statistik itu sendiri bagaimana memperoleh datanya bagaimana samplingnya sampai bagaimana menganalisis dari data itu sendiri. Nah, berarti udah bisa nih. Saya tanya ke Hana, katian. Statistika itu sebenarnya muncul dari paradigma apa tuh? Paradigma riset penelitian apa? Nah, inilah beliau memang S2 nih. Jadi penelitian kan gini, seorang lagi dari awal. Meneliti itu kan mencari sebuah kebenaran. Nah, cara untuk mencari kebenaran itu bagaimana? Nah, ini gantian. Cara untuk mencari kebenaran itu bagaimana? Kita mencari kebenaran dengan melakukan analisis. Bagaimana cara melakukan analisisnya? Cara melakukan analisis dengan mulai dari pertama ketika kita memantau dan melastikan akhirnya kita meneliti dengan cara menggunakan informasi yang bisa dapat. Oke, lumayan. Setia gantian. Kebenaran itu seperti apa sih standarnya? Standar kebenaran itu apa? Didukung oleh sumber. Bagaimana untuk sumber seperti apa yang bisa mendukung kebenaran? Sumber seperti apa nih? Karena memang luas sih pemahamannya. Sumber seperti apa yang bisa mendukung sebuah kebenaran? Yang valid. Yang valid. Bagaimana mengetahui data itu sumber itu valid? Cara pengumpulan datanya. Oke, berarti nanti kita akan membagi ada sebuah kebenaran itu dalam konteks ilmu pengetahuan yang biasanya itu diwakili dengan paradigma apa? Positifisme atau rasionalisme. Harap pernah dengar? Positifisme dengan rasionalisme? Kurang dengar? Kayak gimana kira-kira? Kayak gimana sih positifisme dengan rasionalisme? Western thinking kali ya. Atau Western paradigm. Betul. Saya dari keusahaan tadi gantian. Kan sudah ini. Jadi yang paling penting ini ya dulu. Jadi penelitian itu mencari sebuah kebenaran. Standar kebenaran itu seperti apa? Bagaimana cara mencari kebenaran dan validitas kebenaran itu seperti apa? Nah, tadi yang disebut dengan rasionalisme dengan positifisme itu seperti apa sih? positifisme itu pandangan yang mengatakan bahwa kebenaran itu bisa di apa namanya harus dibuktikan dengan empiris gitu. Dengan empiris. Oke. Ganti ke ini. Amani. Empiris itu seperti apa? Ini penting banget juga saya mau ngomongin tentang empiris atau empirisme. Empiris itu apa sih? Empiris itu kalau sudah penyedirkanan. Kayaknya dirumus ini. Penyedirkanan. Penyedirkanan seperti apa? Iya. Apa namanya? Jadi ya. Empiris. Engkup yang lengkap yang lepat ya. Empirical. Kalau bahasa Inggris itu apa? Empirical. Apa? Empirical. Tanya-tanya yang bisa dia berarti Empirical sih? Biasanya nggak tahu. Iya. Bisa berdasarkan data berdasarkan Pengalaman. Pengalaman. Berdasarkan Indra. Nalar. Pancar indra. Realita. Berarti empirisme itu adalah sebuah fakta yang didasarkan kepada realita. Kenyataan. Tetapi kebanyakan kenyataan itu tidak sesuai. Banyak juga kenyataan yang tidak sesuai. Ya. Misalnya nih apa namanya apa namanya disini itu senyum-senyum. Padahal bisa jadi hatinya itu menangis. Ya. Mungkin kalau belum bayangkan atau apa gitu kan. Bisa jadi kan nangga sesuai dengan realita gitu kan. Karena sama apa lagi kalau-alagi kalau manusia sering apa ya memanipulasi diri. Gitu ya. Saya juga begini-begini nggak tahu. Mungkin utaknya banyak juga gitu ya. Tapi biasanya ketahuan kalau utaknya banyak biasanya. Oke. Balik lagi. Jadi tadi adalah yang tadi saya balikkan ke Hana. Itu adalah terkait dengan paradigma yang positifisme atau rasionalisme. dimana kebenaran itu harus dibuktikan secara empirik secara ilmiah. Nah definisi ilmiah dalam positifisme itu adalah harus apa pertama dia harus apa harus ini harus bisa diindrai. Nah ini udah mulai beda nih. Jadi sebuah kebenaran itu harus sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indra. Panca indra ada berapa? 5. Jadi ada 5 lah ya. Ada nggak si indra ke 6? Ada. Ada indra ke 6. Ada indra ke 6. Ada indra ke 6. Ada indra ke 6. Nah ketika bicara tentang ini penting nih. Ketika apa namanya? Ketika kebenaran itu ternyata di harus bisa dicerna oleh panca indra berarti positifisme dengan rasionalisme tidak menempatkan wahyu. sebagai sebuah standar ukuran sumber kebenaran. Nah itu ya. Tapi ya karena ini adalah tadi western ya nggak apa-apa kita pelajari dulu. Ya ternyata sebuah kebenaran itu adalah sesuatu yang empirik yang bisa dilihat yang bisa diukur. Dan alat ukurnya itu adalah statistik. Atau lebih tepatnya statistika. Oke. Nah statistik. Kemana ada yang menelajari belum? Statistik itu ada berapa jenis? berdasarkan pemaparannya. Ini gitu ya. Hana Gatian ada berapa sih statistik ini? Ada statistik yang memang ya udah statistik saja dia hanya mendisplay menyajikan data. Ada satu lagi statistik yang memang dia harus diolah datanya. Orang dikirkan? yaudahlah. Berarti kita belajar nanti tentang apa namanya? Statistik apa? Deskriptif dan inferensial. Terlalu apa ya? Terlalu teoritis gitu ya. Kalau Bapak biasanya suka yang teoritis. Oke. Langsung ke prakteknya. Saya kasih contoh ke siapa dulu ya? Malik coba sebutkan atau ya sebutkan satu judul penelitian yang menggunakan metode statistik. Analisis keuangan. Analisis keuangan. Keuangan lembaga zakat. Oke. Keuangan lembaga zakat. Kemudian? Pergiode Pergiode berarti dia apa namanya PED ya. Analisis ya. Dia menggunakan apa statistiknya? Bisa regresi-regresi. Kalau yang regresi berarti seperti apa? Ini kan keuangan. Ada keuangannya biasanya yang kalau karena dia statistik berarti dia adalah laporan keuangan. Laporan keuangan dari mulai tahun 2000, 2010 sampai 2020. Kemudian yang mau dicari apanya? Masih ada regresi-regresi ya. Mesti kita ingat itu bagaimana aset yang aset terhadap apa dan itu seperti apa. Jadi pengaruh aset terhadap mungkin likuditas gitu ya. Atau mungkin dana penyaburannya penyaburannya diperuntuk aja terbentuk. Oke lah bisa lah lumayan. Jadi ada bisa berkera. Contoh satu bidang-bidang saja penelitian yang menggunakan statistik. Statistik pengaruh kedatangan yang parkir ya. Pengaruh kedatangan yang parkir itu untuk penghasilannya. Jadi ketika banyak motor hadir itu bisa dilihat apa sih ini yang dalam kenaikan penghasilannya. Oh ini ya jadi apa namanya income-nya. Jadi pengaruh jumlah apa namanya kendaraan yang parkir terhadap tingkat kenaikan dari income kemasukannya. Oke satu lah masih levelnya harus naik nih harus S2 gitu ya. Hana pernah dengar tentang contoh dari metode penelitian statistik ini contohnya misalnya mau ngeriti apa oh ini harus pakai statistik nih gitu ya di sekolah aja yang gampang mungkin. Berarti bersifat kuantitatif. Iya betul sebutkan satu judul penelitian yang menggunakan statistik berarti dia kuantitatif. Coba. Iya enggak sih bebas aja jadi ya bisa saya berlindikan juga yang yang gampang aja yang gampang. Apa pengaruh handphone terhadap berapa kualitas ya bisa jadi nanti handphone itu lebih spesifik misalnya pengaruh penggunaan handphone atau mungkin ya bisa juga pengaruh lama menggunakan handphone terhadap ya waktu biasanya bisa waktu bisa kualitas bisa juga mungkin apa ya semacam jadi penggunaannya jadi penggunaan dari handphone itu atau mungkin kadang-kadang merek bisa juga akan mempengaruhi mereknya ini karena merek itu terkait dengan aplikasi yang ada di dalamnya oke ya saat ini adian satu aja terakhir oh terakhir terakhir saya memikirkan analisis ini ada pengunjung perpustakaan sekolah negeri kelihatan ternyata bisa dilihat di situ pengunjungnya adalah perbulan itu perhari ini ini perhari seperti ini jadi itu terlalu simpel terlalu silahana terlalu silahana terlalu silahana terlalu simpel yang berpengaruh tentang statistik itu contohnya itu pengaruh kegiatan siswa di suatu sekolah yang berpengaruh tentang namanya prosesi di sekolah contohnya itu mahasiswa itu ikut kegiatan itu berpengaruh atau tidaknya terlalu silahkan di sekolahnya oke terima kasih berarti banget mengakhiri tadi tentang apa jadi metode statistik jadi sebenarnya kalau sekarang juga emang gak perlu takut dengan statistik karena sebenarnya juga kemarin kalau berapa kalau statistiknya juga tinggal liru orang itu kan bayar juga jadi itu legal juga boleh tapi minimal kita tahu kemarin kita sudah belajar ini tentang regresi linier sederhana mari bisa boleh dijelaskan dalam 2 menit regresi linier sebenarnya itu seperti apa sih regresi yang variable antara kita dan independent itu sering berkaitan oke jadi ada variable independent ada variable dependent makanya gak salah gak apa-apa suka independent independent kita gak susah biasanya inggrisnya ini kan ada pengaruh independent berarti pengaruh yang bebas ada pengaruh yang dependen yang dipengaruhi bisa kasih contohnya contohnya contoh dari penelitiannya ini nah sebenarnya dalam statistik ini jadi statistik ini yang diceritin sebenarnya bisa hubungan 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 ini ada ada kausalitas ada sebab akibat ada yang hanya hubungan saja itu yang pertamanya yang paling banyak sebenarnya paling rendah itu tadi deskriptif ya deskriptif kita ingin mengetahui misalnya gini misalnya jumlah santri dalam 5 tahun terakhir ya kan 5 tahun tahun sekarang ini berapa tahun sekarang ini berapa ini berapa ini berapa nah otomatis kalau ada kenaikan berarti ini berarti faktor apa nih yang mempengaruhi kenaikannya nanti bisa buat penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah jumlah santri yang mendaftar disini gitu ya itu yang pertama sampai nanti mungkin ketika santrinya banyak ternyata ada yang bayar ada yang kurang nah itu juga di analisis jadi banyak sekali faktor-faktornya tapi karena kita yang paling simple kemarin yaitu hanya ada satu faktor ada hanya satu variable X yang akan mempengaruhi variable Y ya ya jadi tadi misalnya pengaruh misalnya latar belakang pendidikan S1 terhadap nilai dari prestasi dari mahasiswa S2 itu kan paling gampang tuh nanti kan kelihatan yang pasti kelihatan yang oh ya kesatunya mungkin MPI atau PAI dia nilainya itu mungkin bisa jadi lebih tinggi yang ekonomi itu mungkin lebih rendah atau biasanya faktanya sebaliknya biasanya gitu ya nah itu berarti ada pengaruh X dengan Y ya misalnya juga bisa begini juga pengaruh saya bilang itu pengaruh tinggi badan yang terhadap misalnya apa kemarin prestasi dengan kecerdasan misalnya ada desi yang kira-kira ya nah dalam statistik dalam positifisme semuanya tuh sangat mungkin walaupun tidak ilmiah analoginya dalam bahasa ini saya pernah benar rumput memakan kuda secara bahasa benar gak benar rumput memakan kuda ada subjek ada predikat ada objek cara bahasa benar rumput memakan kuda lalu kemudian kuda memakan rumput lalu faktanya adalah kuda yang memakan rumput nah analogi statistik juga sama misalnya nah kalau kita karena tadi nger positifisme itu dia tidak terikat dengan agama sehingga mohon maaf misalnya ada penelitian misalnya yang di dulu sudah dibubarkan misalnya di Surabaya itu ada kompleks prostitusi misalnya pengaruh kehadiran kompleks prostitusi terhadap kesejahteraan masyarakat gitu ya atau mungkin kembang konsultan itu ada mau merubah kafenya menjadi diskotik misalnya jadi ada fakta ya perempuan-perempuan mereka pakai hijab gitu ya pakai hijab ya mungkin ibu-ibu sosialita gitu ya hidup hijab pakai datang ke cafe yang ditanya apa bir iya yang ditanya bir masa pakai hijab dan tanya bir gitu ya kalau karote kemudian joget-joget itu biasa lah ya biar kan ada non-alcohol iya ada bintang zero gitu ya usah tanya sih gimana bintang zero boleh gak sih gak lah kalau lihat berarti harus kajiannya deh oh mau komentar kan sudah ada kan ya jelas gimana nampaknya iya walaupun zero tapi iya karena bukan hanya zatnya bisa jadi pabriknya kemudian percampurannya kemudian juga iya kemudian juga 0% jangan-jangan 0% tapi 0,000 1% bisa jadi juga gitu ya jadi nah tapi kalau di IPB itu dia dimastikan alkohol yang mana sebenarnya yang haram tapi ini pernah-pernah ini apa dengar alkohol seperti apa yang haram yang gak diperbolehkan alkohol iya alkohol seperti apa yang haram dalam islam apa semua alkohol semua tidak orang yang bisa memabukkan yang membuat kesehatan itu baru kesehatan diminum atau hanya dioleskan di luar di luar gitu ya di luar kalau mamanya tadi misalnya alkohol yang alami ada misalnya alkohol alami apa apa yang banyak susu yang alami yang lebih banyak iya yaudah lah jadi ngomongin eh jadi apa tapi karena tadi ngomongin tentang ini karena ngomongin tentang apa tentang beer gitu ya ya memang ada berat tapi banyak salah silahkan wih jaga kita ini nah itu tadi jadi ngomongin tentang apa bahwa positifisme itu dia memang tidak bisa menjawab untuk norma yang sifatnya itu wahyu sehingga tadi kalau penelitiannya pengaruh alkohol pengaruh alkohol misalnya pengaruh konsumsi alkohol terhadap misalnya semangat kerja kalau positif konsumsi alkohol ya bebas saja kita riset boleh seperti itu kenapa karena ini membuktikan oke kita ingin membuktikan pengaruh kalau alkohol punter-punter yang agak ini rokok misalnya atau kopi atau tiga-tiganya nah tadi statistiknya ada deskriptif ada hubungan ada kaosal ada komparatif dan juga ada evaluasi yang komparatif saya ingin tahu tentang hubungan pengaruh satu kopi yang kedua rokok yang ketiga alkohol terhadap semangat atau prestasi kerja nah kalau dia tidak pakai islam dia harus betul-betul objektif ternyata misalnya ditemukan bahwasannya oh yang paling bikin semangat itu adalah alkohol nah kira-kira kita gimana nah itu nanti bedanya positifisme itu dia memang karena tadi ya rumput makan kuda gitu ya jadi ya semuanya bisa gitu ya semuanya semuanya bebas dilakukan nah kita kalau yang islamic itu dia akan berbeda oh iya betul ada manfaatnya benar ya bahasa Arabnya gimana ada ayat bisa tanya bahasa Arabnya wah ismu huma akbar min nafima iyalah betul ada manfaatnya ya kalau kalau penelitian maksudnya harus memang ya ada memang manfaatnya gitu tapi mudaratnya itu lebih lebih besar oke ya jadi ini dari kemarin itu apa untuk regresi linear sederhana ya simple linear regression sekarang ke multi ya regresi linear regression nah tapi sebelum itu sebenarnya saya pengen tahu dari teman-teman semuanya oh ini nih Pak saya sepni coba saya sebutkan tiga langkah untuk dari awal sekali saya disini kemudian saya pengen meneliti misalnya tentang tadi tentang pengaruh ya misalnya pengaruh kehadiran mahasiswa terhadap prestasi tapi saya buat dua deh karena kelas karena S2 ya jadi pengaruh ya apa kehadiran pengaruh kehadiran dan latar belakang pendidikan mahasiswa S2 ini terhadap prestasi oke langkah sebutkan dua langkah yang lain nanti boleh menjawab tiga langkah tiga langkah untuk membuat pengelitian itu yang pertama tujuan tujuan sudah dijelaskan mengetahui tadi dua itu ya latar belakang pendidikan terhadap prestasi kehadiran terhadap prestasi terus oke yang saya maksud adalah kalau saya mau membuat pengelitian itu kira-kira apa yang akan kita lakukan yang pertama baca bismillah ya pastilah gitu ya baca bismillah gitu ya membuat proposal oke tapi teknisnya teknisnya